Pada awal bulan Juni 2021, jumlah kasus COVID yang selama ini menurun tiba-tiba melonjak lagi. Penyebab kenaikan ini adalah karena sekarang kita tidak hanya melawan satu jenis virus corona saja. Virus corona telah bermutasi. Tapi apa yang membedakan varian-varian ini dari virus corona yang pertama kita temui? Dari mana mereka datang? Dan yang terpenting, apakah vaksin yang kita miliki efektif untuk melawannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita membahas jenis-jenis varian COVID, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dari mana datangnya varian-varian ini. Semua virus pada dasarnya memiliki satu tujuan, yaitu memperbanyak dirinya sendiri. Virus dapat memperbanyak dirinya sendiri dengan menginfeksi dan menggunakan sel tubuh makhluk hidup lain untuk berlipat ganda. Anggap saja sel-sel ini sebagai mesin fotokopi. Tidak semua hasil yang keluar akan sama persis dengan yang original. Terkadang, ada sedikit saja perbedaan yang timbul secara tidak sengaja. Hal yang sama terjadi pada virus, yakni ketika dirinya berlipat ganda, terdapat kemungkinan terjadi perubahan pada virus tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan terhadap kode genetik yang ada di dalamnya. Kode genetik ini mengatur cara kerja virus. Setiap perubahan terhadap kode genetik merubah cara kerja virus. Perubahan inilah yang disebut sebagai mutasi. Dan virus yang mengalami mutasi dikenal sebagai varian. Sebenarnya, mutasi bukanlah sesuatu yang menguntungkan bagi virus. Karena kebanyakan mutasi justru menghasilkan virus yang lebih lemah dari virus awal. Sejak pandemi dimulai, telah ditemukan sekitar 4.000 varian COVID yang hampir semuanya lebih lemah dari virus awal. Varian-varian lemah ini tidak bertahan lama. Namun, terdapat juga kemungkinan di mana mutasi justru menghasilkan virus yang lebih kuat, lebih mudah menyebar, dan lebih mematikan. WHO mengklasifikasikan varian-varian tersebut ke dalam dua golongan yang diurutkan berdasarkan tingkat bahayanya. Paling rendah adalah Variant of Interest atau VOI, yaitu varian yang diduga dapat menular lebih cepat dan atau mengurangi efektivitas vaksin yang ada. Satu tingkat di atasnya ada Variant of Concern atau VOC, yakni varian yang sudah dipastikan lebih berbahaya dari virus awal. Untuk video ini, kami hanya akan membahas varian yang termasuk dalam golongan Variant of Concern. Pada saat pembuatan video ini, WHO telah mengidentifikasi 4 macam Variant of Concern untuk COVID, yakni Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Ayo kita temui mereka. Varian B.1.1.7 dikenal juga sebagai varian Alpha. Pertama ditemukan di Inggris pada bulan November 2020. Berbeda dengan virus corona biasa, varian ini memiliki mutasi N501Y, yang meningkatkan efektivitas penularannya sekitar 50% dibandingkan dengan virus corona jenis awal. Tetapi kabar baiknya, penelitian menunjukkan bahwa varian ini tidak mempengaruhi efektivitas vaksin yang ada secara signifikan. Varian B.1.3.5.1 dikenal juga sebagai varian Beta. Pertama ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Oktober 2020. Berkat mutasi E.484K yang dimilikinya, varian ini tidak memiliki kelemahan dari varian Alpha, yakni dirinya lebih efektif untuk menghindari perlindungan yang diberikan oleh sistem imun tubuh alami maupun vaksin. Penelitian di Afrika Selatan juga menunjukkan adanya kenaikan resiko kematian akibat varian Beta. Namun, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan. Varian P.1. Dikenal juga sebagai varian Gamma. Pertama ditemukan di Brazil pada bulan Desember 2020. Varian ini seperti saudara kembar dari varian Beta karena memiliki beberapa mutasi yang sama dengan Beta. Namun, tidak memiliki resiko penularan setinggi Alpha. Kelebihan Gamma tampaknya adalah menghindari perlindungan yang diberi sistem imun alami, sehingga lebih efektif menginfeksi ulang orang-orang yang sebelumnya sudah terkena Covid. Dan yang terakhir, varian yang kini paling dominan di antara semua varian yang ada. Varian B.1.617.2 Dikenal juga sebagai varian Delta. Pertama ditemukan di India pada bulan Desember 2020. Kalian ingatkan tadi kita bilang bahwa varian Alpha memiliki tingkat penularan 50% lebih tinggi dibandingkan Covid jenis awal? Nah, tingkat penularan Delta justru 50% lebih tinggi daripada Alpha, membuatnya dua kali lipat lebih mudah menyebar dibandingkan Covid jenis awal. Tidak hanya itu, tingkat efektivitas vaksin ketika menghadapi varian Delta juga berkurang apabila dibandingkan dengan varian Alpha, sebesar 88% dengan Pfizer dan 67% dengan AstraZeneca. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa orang yang terinfeksi varian Delta dua kali lebih mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit dibandingkan yang terinfeksi varian Alpha. Oke, setelah mendengar semua itu, mungkin kalian bertanya, Jadi, apakah aku masih perlu divaksin? Iya, jawabannya iya, tanpa perlu diragukan lagi. Apabila kamu dapat kesempatan divaksin, langsung ambil. Karena meskipun vaksin tidak memberimu kekebalaan total terhadap varian-varian Covid yang ada, kekebalaan yang diberikan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tidak menggunakan vaksin sama sekali. Dan jika kamu terkena pun, kemungkinan timbulnya gejala berat turun drastis. Sebaliknya, jika kamu menolak untuk divaksin, kamu hanya akan membuka kesempatan untuk varian-varian baru yang lebih ganas untuk muncul. Jadi, jika kamu tidak ingin menjadi pabrik untuk varian-varian baru yang hanya akan memperpanjang pandemi lagi dan lagi, buruan divaksin. Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin banyak pula varian Covid yang bermunculan. Dan walaupun tidak semua varian yang muncul akan bertahan lama, hanya perlu satu untuk membuat situasi kacau ini menjadi semakin kacau. Tentunya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian pandemi ini berada di luar kendali kita. Tidak semua orang punya privilege untuk kerja dari rumah, atau mendapatkan vaksin, atau menghindari kontak sepenuhnya dengan dunia luar. Jadi, saran kami hanyalah, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Dan sisanya, ya berharap untuk yang terbaik saja. Sekian untuk video kali ini. Kita semua tahu banyak orang bersifat skeptis terhadap vaksin. Jadi, apabila Anda harus membujuk orang-orang tersebut untuk menerima vaksin, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar di bawah. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.